dua pendekatan apa pendekatannya dilihat dulu kalau tulisan depannya kok fiil mesti nanti dia itu jabat kacamatanya mesti harus fiil terus fail itu kaedah saya ulangi kalau depannya kok fiil mesti nanti fiil dan fail fail tidak punya kacamata fail punya kalau depannya kok kalimah isim mesti bu mau tidak mau wajib mutadak dan khobar sampai kiamat hanya dua pendekatan ini kaedah bu ada istilah istilah saja tolong ditulis tidak apa-apa ini ditulis kalau sekalian untuk pendalaman besok kalau ada fiil dan fail itu istilahnya namanya jumlah fiiliah jumlah itu kumpulan saya tulis jumlah apa fi jumlah fiiliah tulis jumlah ada hubungannya besok pendalaman kalau mutadak dan khobar istilahnya apa jumlah karena mutadak khobar wasib isim namanya jumlah ismiah tulis bu karena ada hubungannya sampai kiamat hanya dua makanya saya bilang 50% saya menerangkan empat hal ini 50% karena di dunia hanya ada dua dua pendekatan saya tulis sangat penting sangat penting ini untuk pendalaman besok jadi baca kitab hanya dua lihat judul depannya kok fiil sudah setelahnya harus fail dan mungkin maful lebih mungkin tapi fail pasti itu dengan istilah jumlah jumlah fiiliah kalau sepertamanya kok isim ya sudah mesti itu namanya mesti jabatannya wajib mutadak dan khobar dengan istilah jumlah ismiah tulis dulu ini sangat penting untuk pendalaman besok ini buru ini kalau fiil dan fail itu dalam bahasa Inggris apa susunan apa ya jumlah fiiliah itu susunan apa enggak ada bahasanya apa apa terus ada bahasa enggak sini kan ada kalau bahasa Arab jumlah fiiliah atau jumlah ismiah contoh tadi pekerjaan dulu enggak ada bahasa itu di art di Inggris enggak ada ya semuanya semuanya inggris subjek dulu ya berarti ya enggak bisa nyusun seperti ini gitu ya enggak ada penyelesaian enggak ada titik temu antara grammar Inggris sama di dalam hal ini sudah bu tambah materi idufas enggak main-main bu idufas subhanallah enggak main-main sangat inti tadi saya lupa bu dengan berapa pega di foto saya lupa kemari Allah sih sebelum saya pos di foto jerat jadi gitu walaupun sudah ada syutingannya tapi saya lupa jadi nanti tersebut berarti sebelum saya pos di foto nanti jaringan belajarnya juga dari HP Oh contohnya ini gitu loh saya mulai sekarang bu tolong mulai sekarang ya nulis sambil sambil motok tapi sih jelas paham menulis sendiri jelas paham menulis gitu loh yang mana itu jumlah fi'iliyah fi'iliyah itu fi'il fi'il jumlah ismiyah itu isim karena mutatya dakobar mesti isim jumlah jumlah itu kumpulan di jumlah tadi loh 10 apa 10 20 jumlahnya 20 gitu loh itu istilah bahasa Arabnya jumlah mana itu inah ya betul inah ya bener jawab muda karasalem untuk nasob dan jer adalah inah bener khusus unah ya betul mana bu unah inah ini ini kan udah paham kan ini inah miliknya dua kalau unah miliknya satu ini miliknya dua dua aneh miliknya satu udah udah Masya Allah mantep langsung hidupan nanti saya langsung berani nulis disana karena hanya menyontohkan saja subhanallah saya bu tadi sore ingat saya sudah berdoa sekitar tiga tahun yang lalu dua tahun saya sudah keliling Nusantara kecuali Banjarmasin dan Aceh mulai Sentani, Waropen, Yapan Waropen, Riajaya, Sulawesi dua yang sudah saya singgir khususnya aja Sumatera semuanya sudah kecuali Aceh kalau ke rumah saya Aceh sudah dua kali rombongan ke rumah tapi ke rumah tembak datang belum saya Allah ada wali di Banjarmasin semoga saya bisa ziarahi Allah dua tahun yang lalu kelaksana tadi pagi ibu nanti Alhamdulillah nanti doa saya mandi gitu Ustaz terima kasih mengingatkan saya Subhanallah saya terima kasih dan ziarah yang belum se'al banjari yang belum se'al as'al banjari yang belum itu udah kalau ada waktu nanti sore bisa Ustaz nanti boleh ya karena besok Pak saya ini ada orang Kalimantan saya gak sadar tadi sore ngomong sama beliau ada orang Kalimantan Selatan beliau itu seorang Habib aslinya Pak Suruan istrinya Surabaya beliau cerita kemarin habis ziarah ke Surabaya saya ingat dia punya dua putra saya dipanggil dia mau datang ke Demak gak bisa karena abahnya sakit saya langsung ke Surabaya karena dia seorang Habib saya dia gak tahunya itu asli orang Kalimantan hidupnya sekeliling sekeluarga di Surabaya itu di hotel hidupnya jadi nyewa hotel dua kamar anaknya dan dia dan saya hotel hotel bintang bintang tiga saya lima hari saya disana ngajar anaknya terus baru dua bulan yang lalu anaknya dikirim ke rumah saya dua orang anaknya Alhamdulillah sudah lumayan lah saya tadi ingat saya kontak hari ini Ustaz saya hari ini masih di Surabaya besok Senin saya baru datang saya jemput pokoknya tidur di rumah saya gitu Bu jadi nanti mungkin saya tinggal di besok Senin tau ya nanti Senin sore jadi mohon maaf ada waktu nanti sore Ustaz iarah ya semoga nanti saya tak tawasul subhanallah saya kalau keliling Bu tawasul pada Allah ya Allah ilmu saya ini adalah milik engkau saya hanya pengantar saja berilah orang yang mengambil ilmu saya manfaat ya Allah saya tawasul semuanya jadi mendoakan jeningan juga tolong jeningan kalau jadi guru jangan meninggalkan doa kepada murid tidak pernah saya meninggalkan fatihah batas sholah awla diwa talamidi itu pasti bahasa talamidi itu pasti bagi saya karena jeningan kalau manfaat saya masuk surga dengan dengan amal jeningan saya ikut jeningan saja karena jeningan masuk surga tidak mungkin masuk surga kecuali saya di neraka melihat tidak mungkin masuk pasti itu hadis sholah semua guru itu dilihat dulu ya Allah saya punya guru di dunia seratus guru saya itu satu ya Allah Ustaz Fahkrutir ketinggalan ini jeningan ambil saya pasti itu tenang saja jadi saya juga mendoakan yang lanjut ini idufah agak main-main idufah ini penting idufah ini sangat banyak jadi semuanya penting tapi ini idufah ini yang kata orang suri tapi insyaallah enggak bismillahirrahmanirrahim jadi poin yang kelima disini adalah idufah apa idufah udah buka bukunya halaman 67 judulnya idufah 67 enggak 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 59 59 eh 59 betul udah 59 udah yang dibaca jer yang dibaca jer tapi yang sebelah ini ini yang idufah judulnya idufah tau gak idufah bismillahirrahmanirrahim apa sebuah jaringan khusus orang baru artinya baru mendengar suara ini penting berarti langsung dihapalkan tadi makanya jaringan serdas supana gak main masalah sangat serdas karena mohon maaf biar dinilai oleh bapak-bapak ini utadak khobar itu kan baru semua jaringan berarti disini pusing itu wajar orang jahat bilang itu muntel ngelumpuk di kota semua mulai dari mufrotas ini aja muntah muntah pusing semua lu kok mau dikitarahkan tak kok cepet kan gak mungkin jadi jaringan tadi pusing gak salah bag roh ini gak mau roh ini bag ra ini karena pusing gitu loh maksudnya orang patah ra maksudnya orang patah ra itu kalau makanya saya bilang banyak orang kalau sudah pusing bu itu bukan roh ini tapi ra ini gitu loh seperti jaringan berarti artinya tanda tanda tapi paham Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim Ya Allah Idufah Idufah adalah saya contohkan disitu contohnya saya contohkan buku saya adalah Gulamu Zaid pembantunya Zaid saya contohkan yang paling mudah yang sering biar ada berkahnya yaitu Rasulullah saya ulangi ada kata Rasul dan Allah kata pertama namanya Rasul kata kedua namanya Allah ini bu dijadikan satu bahasa Arupnya itu Idufah dalam bahasa Indonesia namanya kata majmuk kata majmuk kan gak mungkin dipisah bu betul gak rumah sakit kenapa dipisah rumah dan sakit gak mungkin kan itulah kata majmuk sama Rasulullah itu kata majmuk dalam bahasa Indonesia gak paham ini bu berarti bahasa Inggrisnya apa kata majmuk itu apa bahasa Inggris frase jaringan berlayangkan frase frase sudah masuk jaringan yang bingung wala ini istrinya saat ini jaringan frase sudah masuk sudah frase bu saya ulangi dua kalimah dijadikan satu itu bahasa Arupnya apa itu Idufah berarti dua kalimah jadi satu punya istilah kata yang pertama mempunyai istilah namanya Mundof kata yang kedua mempunyai istilah Mundof Ileh nering gak ini sudah satu duduk dulu jaringan menghapalkan pulahi bu dua kata menjadi satu bahasa Arupnya Idufah kata yang pertama istilahnya kata yang kedua Mundof ilai ilai bahasanya itu ilahi dua cowok ilai ilai gitu loh berarti Mundof dan Mundof ilai dah langsung bu satu detik Idufah Mundof dan Mundof ilai udah Bismillahirrahmanirrahim buka halaman sama coba-coba saya ingin tahu itu pembantunya Zaid pembantu dan Zaid dijadikan satu mempunyai istilah Idufah Zaid namanya ilaih 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 itu butuh antaman dulu bu Mundof ilaih kegulang namanya Mundof benar sudah nah saya tulis disitu yang namanya Mundof bu ini saya post berarti jadi dua kata jadi satu sobatontor datanglah pembantunya Zaid yang datang itu pembantu atau Zaid Zaid pembantu juga salah Zaid juga salah yang datang itu isinya antara pembantu dan Zaid siapa namanya namanya Dono Dono Kasino itu Dono dah contoh siap datanglah Rasulullah siapa yang datang Rasul atau Allah bukan Rasul bukan Allah tapi Rasul siapa namanya Muhammad s.a.w. contohnya betul bu berarti menjadi satu arti dah kata Majbu rumah sakit berarti satu satu arti dah saya itu hapus Bismillahirrahmanirrahim tulisan Arab dua kata menjadi satu itu bahasa Arabnya Indofah kata yang pertama namanya Mundof kata yang kedua Mundof Ileh lihat alaman 59 Mundof Ileh selamanya dibaca Jer ini dibaca Jer ini ini berarti Indofah garis miring Mundof Ileh ini spesial bu ini sebenarnya tapi saya kasih Indofah tek ini makanya selamanya Mundof Ileh dibaca Jer kalau Mundof boleh Rovah boleh Nasob boleh Jer maksudnya adalah Rovah mungkin jadi Mutada mungkin menjadi Khobar Mungkin menjadi Fa dibaca Nasob mungkin menjadi Mah'ul Be dibaca Jer mungkin dimasuki huruf Jar dan seterusnya belum pasti tapi kalau Mundof Ileh selamanya dibaca Jer itu bukan dulu berarti Indofah itu dua bisa Mundof Ileh pasti 100% kalau Mundof belum pasti saya contohkan Bismillah Alhamdulillah sudah saya ulangi Bu Rasul itu bisa Fa'il bisa tidak pokoknya bisa Rovah bisa Nasob bisa Jer kalau Mundof Ileh mesti dibaca Jer saya contohkan satu persatu dulu Rasul yang dijadikan saya contoh Rovah saya contohkan yang Fa'il saja Fa'il contoh Ja'a sudah datang Ja'a itu Fi'il Ja'a itu Fi' punya yang namanya Fa'il berarti Rasul menjadi apa Rasul menjadi Fa'il karena dia jatuh setelah Fi'il berarti Fa'il dibaca Rovah ini kan contoh Rovah berarti sudah Rasul berupa apa? Mufrod persis-persis kacamata Mufrod tarik ke Rufah anaknya Malu Lulloh ini Mundof Ileh Mundof Ileh selamanya dibaca Jer Allah isim Mufrod Jernya alamatnya Kasroh ini yang penting berarti Ja'a Rasul Lullohi coba saya contohkan yang Nasob contohnya Mafu'ul Beh Ro'aitu awas atau Ro'aitu atau nama orang langsung saja nama orang saja Ro'ah bermimpi siapa yang bermimpi siapa Zahid namanya ini Fa'il dibaca Rovah ini isim Mufrod Rovahnya Domahdun mimpi mimpi ketemu siapa Mafu'ul Beh berarti Rasul menjadi Mafu'ul Beh karena dia jatuh setelah Fa'il Mafu'ul Beh dibaca Nasob Rasul Rasul isim Mufrod Nasobnya alamatnya Fathah Rasul Allahi selamanya Hinya Jir ini bisa lu bisa contoh yang Jir saja Maror itu bertemu siapa saya ada pekerjaan bertemu saya pelakunya bertemu dengan siapa ada kurif jerba awas kurif jerba bi bi rosu bi rosu ini dibaca jer mengapa dibaca jer karena dimasuki jer bi rasul isim Mufrod jernya alamatnya kasro berarti bi rosu li la hi ini coba lihat Bismillahirrahmanirrahim rosu lu bisa lu bisa la bisa li tapi hanya mesti selamanya dibaca hi 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 karena selamanya dia dibaca jer paham gak Bu tulis dulu persis itu tulisnya biar paham ini salah susah dalam bagaimana ini intinya ini ini gak usah sedulis bu yang seperti ini aja, intinya berarti Rasul bisa lu, bisa la, bisa li itu yang paling penting habis itu ada pertanyaan bu pak, bagaimana saya tahu kalau Rasul itu menjadi mudaf kalau Allah mudaf, ilaih, ini pertanyaan penting pertanyaan gak bu? hati anda pertanyaan gak bu? saya ulangi dari mana pak, saya tahu kalau Rasul itu wajib mudaf kepada Allah pak, jawab seperempat jam lagi jawabannya gitu nanti sudah, tapi wajib tahu nanti, saya contohkan ini, 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 jangan terlalu banyak nanti coba bu, coba saya ingin tahu ada tulisan Arab Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim punya, gak boleh mudaf kepada Robby wajib berhenti Robby, tidak boleh berhenti harus mudaf ke alamin dari mana pak, saya tahu kalau Robby mudaf ke alamin 15 menit lagi Alhamdulillahirrahmanirrahim tidak boleh tidak boleh harus berhenti Alhamdulillahirrahim tidak boleh ke Malik tidak boleh harus berhenti Malik bu tidak boleh berhenti harus gandeng ke Yahum itu namanya Idovah dari mana saya tahu 15 menit lagi Yahum tidak boleh berhenti harus gandeng ke Deng kok tahu dari mana itu namanya Idovah dari mana kok tahu 15 menit lagi paham ini penting ini yang penting ayo kita pemainkan sudah saya push yang penting anda harus tahu pertanyaan itu penting sangat penting untuk murid pak dari mana saya tahu pak intinya tulisan Arab hanya itu sudah sekali lagi Bismillahirrahmanirrahim dua kata menjadi satu bahasa Arabnya itu pak kata yang pertama namanya kata yang kedua namanya Muntuf Ilai dibaca Jermudof dibaca bisa Rofak bisa Nasop bisa Jermudof artinya Rofak mungkin Muntadak mungkin Khobar mungkin Fa'il Nasop mungkin Makhul B Jermudof dimasuki Kuro dan seterusnya nanti saya push saya akan mendalami perlu perlu ditulis bu ini sudah ya cukup ya ini karena mau saya temati untuk nulis ini 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 tidak saya hapus dulu karena belum hafal yang ini sudah tak kebapal ini saya tinggal dulu karena belum hafal Bismillahirrahmanirrahim bu lihat sini saya akan mendalami spesial itu pak Bismillahirrahmanirrahim perlu ditulis dulu bu sangat penting ini catatan catatan berarti sangat penting catatan penting ah bah saja penting karena sangat penting catatan penting isim yang tidak boleh ditanwin ada tiga tempat ini yang saya maksud sangat pentingnya tulis bu ikuti saya ada apa-apa biar cepat isim yang tidak boleh ditanwin ada tiga tempat sudah satu isim yang dimasuki al tadi contohnya apa alhamdu jadi tidak boleh dun karena ada alnya sudah tadi sudah saya terangkan sudah itu yang pertama yang nomor dua sangat penting ini karena sangat penting sangat penting isim yang tidak boleh ditanwin nomor dua adalah isim yang menjadi mudof bukan mudof ilaih bu mudof contoh tadi saya contohkan Rasulullah ini jangan ditanwin karena dia mudof kalau mudof ilaih bisa tanwin contoh contoh tadi pembantunya Zaid gulamu Zaidin ini ditanwin boleh karena mudof ilaih tapi ini mudofnya tidak boleh ditanwin jadi spesial ini ada jadi jangan hanya terpancing dengan yang tidak boleh ditanwin adalah harus ada alnya itu anak-anak kelas TK sekarang naik kelas sedikit kalau ada al wajib tidak boleh ditanwin benar sekarang ada lagi tidak ada al tapi tidak boleh ditanwin yang bagaimana apa jawabannya bu ya itu menjadi mudof contoh tadi saya contohkan Rasulullah ada kata domah mengapa tidak boleh ditanwin karena mudof contoh Alhamdulillah Rabbil Alamin bu Rabbil tidak boleh ditanwin padahal tidak ada alnya mengapa tidak boleh ditanwin karena mudof itu loh jawabannya paham ini dari mana saya tahu kalau Rasul itu mudof ke Allah dari mana saya tahu kalau Rabbil mudof ke Allah apa jawabannya 15 menit kan tadi 14 menit lagi itu kurang cat itu sekarang 14 menit nanti selesai betul itu loh penting paham ini gak ustadzim mohon sistem ngomong penting gak ini itu sistem jadi saya dikasih kelebihan Allah saya gak ngalim sebenarnya jujur saya gak ngalim saya itu saya itu mulai kecil di pesanar sama dengan Gusbah akrab saya Gusbah saya Tamat Ali itu 9 tahun 91 Gusbah saya tahun 92 Gusbah tahun 91 jadi dia dia adalah kakak kelas saya tapi umurnya tua saya karena saya mondoknya setelah Tamat SMP beliau mulai kecil di sarang makanya dia di atas saya karena mulai kecil jadi dia tahun 72 lahirnya kalau saya 69 untuk akrab dengan saya jadi umur betul-betul ngalim dan mondok saya itu terkenal ngalim bukan hanya Gusbah sebenarnya puluhan seperti Gusbah namun logikannya tinggi emang Gusbah jadi wajar mulai kecil hanya Arab yang di dan mondok saya itu istimewanya adalah subhanallah sekali lagi tak harus binikmah itu musyawar jadi Gusbah itu suruh diskusi dengan profesor berani mohon maaf saya pun gak ngalim tapi metode saya sudah biasa saya di depan doktor profesor biasa saya gak blogi karena Allah membuat kasih saya sistem ngomong pintar gitu saya lagi saya bukan ngalim terima kasih